Nah itu dia aku kesahku, aku ini kurus Dan juga sebenernya yang paling-paling aku sebelin Kalau aku kurus ini, kenapa? Di saat aku makan banyak Belum video ini dimulai, jangan lupa like, komen, share video ini Bagi kamu yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Terima kasih, enjoy this video Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar semuanya? Semoga baik semua Dan aku doain semua, sehat semua Dan masih di rumah saja Hari ini aku mau bercerita Bercerita tentang apa yang aku alami Dan aku mau menghabiskan 5 ribu kata-kata dalam satu hari Dan hari ini aku mau curhat bahwa aku itu kurus Nah mungkin kamu bisa lihat di video-video yang lalu Mungkin kamu eksepetasinya nih Kalau kamu yang benar-benar nggak pernah lihat aku Atau bertemu aku secara langsung Kamu pasti mikir bahwa aku itu besar Dan tinggi besar atau yang agak semampai gitu Padahal itu salah besar Aku itu badanku untuk saat ini Hanya sekitar 40-an ya Jadi walaupun lebih Paling nggak 41 Terus nanti kurang lagi Kalau aku ngalamin Misa aku lagi Nafsu makan banyak Paling-paling pas 142 Terus nanti kalau aku sakit batuk atau pilek Langsung turun 2 kilo gitu Dan kurus ini nggak yang saat aku selamahirkan Atau waktu-waktu saat ini nggak Aku memang kurus dari dulu Dan aku tuh kecil gitu Jadi timbanganku waktu aku SMP Aku pernah ingat dulu Cuma 35 dengan tinggi badan sekitar 145-an Jadi kamu bayangin aja betapa kurusnya badan aku Dan juga waktu SMA atau alia gitu Aku berat badanku sekitar 40-an juga Rasanya 40-an Terus sudah menikah Baru berat badanku sekitar 45-an Nggak pernah lihat daripada itu ya 45-46 turun 43 gitu Nah sekarang Yang saat ini yang bener-bener update Karena aku lagi menyusui juga Aku itu 40 dan itu dibilang kurus Ya kurus banget gitu Dan aku itu orangnya yang susah gemuk Nah disini kan ada 2 keteria manusia gitu ya Ada yang mereka makan sedikit Tapi cepat jadi badan Dan mereka itu susah-susah diet dan lain-lain Mereka memang susah sekali untuk menguruskan Sedangkan kalau aku di kategori yang keduanya Yaitu sebanyak apapun makan Seapapun aku makan Sepol-pol apapun makan Nggak bakal jadi badan Dan tetap aja badannya seperti itu Nah itu dibilang anuger apa azab ya Ya menurut aku itu ya anuger ada juga Ya azab ada juga Karena apa? Saat makan banyak mengharapin Supaya berat badan nambah Malah yang ada cuma ee aja Kebelakang aja Jadi cuma bolak-balik ke WC aja Ya seperti istilah orang dulu itu Seperti burung setiap makan Kebelakang ke WC Terus setiap makan ya cuma aja Dan menjadi aku cuma makan banyak Dan nggak menghasilkan si berat badan Nah itu entah Terserah lah kamu bilang itu ajab Atau juga itu anugerah Yang menurut aku itu ya tip-tip-tip-tip ya Nah bagi kamu yang kurus saat ini Ya susah sekali ya Sekarang kan lagi ada nih yang namanya body saving Jadi kita nggak boleh yang namanya ngatain kita kurus gitu Yang lain-lain yang tentang sekitar tubuh kita Dan keadaan kita Jadi itu lebih sekarang lebih orang mungkin lebih hati-hati untuk menegur Nah dulu waktu belum ada undang-undang tentang si body saving ini Aku tuh dulu sebenernya anak yang minder Tentang kondisi badan aku yang kurus Dan sebenernya kurus itu nggak Aku tuh banyak banget usaha juga Mungkin bagi kamu yang kurus juga kan banyak usaha Yang pertama aku minum vitamin Supaya berat badanku nambah Dan saat aku minum vitamin penambah berat badan itu ya benar Berat badan bakal nambah Sekilo dua kilo Tapi efek dari samping biasanya Efek dari samping penambah berat badan itu Setelah kita berhenti mengkonsumsi Kita bakal lebih kurus daripada yang awal kita minum Dan itu mungkin ada penyakit-penyakit Atau ada efek-efek tertentu Kalau kita memang terketergantungan dengan obat gemuk itu Nah itu juga terjadi ke aku Aku udah sering banget dan merek-merek yang gendutin badan itu Hampir semua aku udah pernah coba gitu Dan semuanya nggak menghasilkan Walaupun menghasilkan cuma sebentar aja Tapi aku biasanya udah berhenti Lalu aku kembali lagi kurusnya Dan juga walaupun aku makan banyak ya Biasa banyak sekali yang saran-saran dari orang-orang Badannya yang besar-besar biasanya bilang ke aku Coba deh Jeng kamu makan malam, makan mie atau makan apa gitu Malam sebelum kamu tidur Biar kamu gendut Nah itu juga aku lakukan makan malam Dan itu mungkin porsinya agak sedikit lebih besar Yang hasil aku malah susah tidur Napas susah saat tidur Dan juga itu kan jadi penyakit Dan baru aku sadari sekarang Bahwa kalau kita makan malam itu Nggak bagus banget buat pencarnaan kita gitu Nah bagi kamu yang mungkin nih Yang itu mitos atau fakta ya Kalau kita makan malam jadi gendut Tapi kalau aku nggak berepek juga untuk makan malam Karena apa? Karena yang memang nggak ada epeknya Yang ada aku cuma susah tidur Susah kenapa sekarang-kadang Dan juga pencarnaanku nggak terlalu bagus Di pada saat pagi hari Nah kurus itu katanya juga dari genetik ya Kita lihat dari selusuri dari keluarga kita Mungkin dari bapak, ayah kita itu Atau keluarga kita itu Memang postur tubuhnya kurus-kurus gitu Jadi kalau mau gendut itu nggak bisa Sedangkan kalau aku itu Rewayatnya memang Bapakku itu atau ayahku itu Tinggi besar ya Tinggi besar gitu Mamaku pun juga tinggi besar Dan kakak-kakak aku yang dua Terus aku juga sekarang punya adek Itu semuanya tinggi besar semua Dan semua pada berisi semua Jadi kalau aku ngumpul itu Dari keluarga semua Dari keluarga-keluarga aku ngumpul Jadi akulah yang paling mungil Yang paling imut Dan paling gemesin Karena apa? Karena mereka itu tinggi besar semua Mungkin aku mikir aja nih Kenapa ya? Ini ajab apa anugerah gitu Karena mereka itu tinggi besar Sedangkan aku mungil gini Nah itu dia Aku kesaku Aku ini kurus Dan juga sebenarnya Yang paling-paling aku sebelin Kalau aku kurus ini Kenapa? Di saat aku makan banyak Udah minum nutrisi yang sehat Terus juga udah minum vitamin Udah pokoknya segala sesuatu Sudah dilakuin Ini udah badannya udah bagus nih ya Maksudnya Kalau aku kan Berat badanku nambah Satu dua kilo Aku super banget Tapi kalau aku satu hari pilek Aku langsung turun Dua atau tiga kilo Jadi langsung praktis Tuk turun gitu Dan untuk menaikannya Susah banget Dan itu yang menjadi problem aku Nah Kalau kamu tanya Pernahkah aku minder Dan pernahkah aku stress Saat dibilang kurus oleh teman-teman Oleh orang-orang yang ketemu dengan aku Aku pernah di fase itu Aku pernah di fase Bahwa aku itu minder banget Kalau ketemu orang Dan bahkan Dan bahkan tau enggak Koleksi baju yang aku koleksi itu Kebanyakan jaket Jaket dan jaket Kenapa? Karena itu menutupi Untuk menutupi Badanku yang kurus gitu Karena kalau mau jalan Aku harus pakai jaket gitu Dan juga Aku pakai celana yang agak goberan Supaya kelihatan gendut Tapi Lagi-lagi Orang kurus Mana bisa ditutupi Dan itu Ya tetap aja kurus Dan mereka biasa Orang-orang yang bertemu dengan aku Dulu ya Dulu sebelum aku pede sekarang ya Dulu itu dibilang Oh kamu kurusan Tau enggak Saat Dibilang begitu Di jalan Sama teman Atau orang yang ketemu dengan aku Yang kenal di aku Pulang itu Aku langsung Makan banyak Dan aku langsung minum Soptimen Pengemuk badan Dan aku langsung Nggak mau keluar rumah Karena apa? Karena aku nggak mau Ngelihatin bahwa aku itu Kurus gitu Aku nggak mau Nggak mau lagi Ditegur aku kurus Dan aku bahkan sempet minder Waktu itu Nah lalu Aku sekarang Udah menemukan Kepedian aku Karena aku Sekarang umumnya Udah 30an lebih Jadi sudah Benar-benar Dipase Aku pede gitu Nah sekarang Aku pede Daripada yang dulu Dan aku menemukan Kepedian itu Dari sesuatu Kejadian gitu ya Ada teman aku Yang mungkin Badannya lebih besar Daripada aku Dan dia itu Ngomong ke aku Kamu itu bagus loh Badan kamu Kamu alhamdulillah loh Segumur gini Badan aku Nggak seperti dia gitu Dan kamu harus menyukuri Terus aku Sadar Oh iya Ternyata Banyak orang-orang Yang mau Badannya seperti aku Tapi memang mereka Nggak bisa Dan kenapa Aku yang saat Memiliki badan Seperti ini Malah Pengen yang Seperti mereka Padahal mereka itu Pengen banget Seperti aku Yaitulah manusia Yang nggak ada syukurnya Nah di saat itu Aku bersyukur banget Dengan kondisi badan aku Yaudah sekarang Aku nikmati Sekarang aku itu Nggak mikir lagi Aku kurus Atau Kecil Atau pendek Dan lain-lain Atau hitam Dan jelek Dan lain Aku nggak mikirin lagi Yang aku pikirin adalah Kesehatan aku Bagaimana aku bisa hidup sehat Gimana aku bisa Nggak sakit Di saat hari-hari Yang penuh dengan kegiatan Dan juga Gimana aku bahagia Membahagiakan diri sendiri Dan juga Bagaimana aku bisa Menikmati dan menyukuri Apa yang telah diberikan Sama Tuhan Itu aja sih sekarang Jadi aku lebih banyak bersyukur Lebih banyak ikhlas Ikhlas menerima Apa yang aku terima Karena banyak orang Yang ingin menjadi Di posisi aku Dengan kurus begini Tapi sedangkan aku Nggak bersyukur Kenapa enggak Jadi aku sekarang Lebih bersyukur aja Dan itu Yang menyebabkan Tingkat kepedean Aku yang terlalu pede Untuk saat ini Walaupun di jalan Bilang Kamu kurusan Yaudah Aku bilang aja Itu nggak kurus Cuma kurang besar aja Nah bagi kamu juga Yang saat ini Seperti aku Aku sekarang Timbanganku Sekitar 40-an aja Jadi kurus banget Sebenarnya idealnya Untuk kondisi badan aku Sekitar 45 Atau 46 Dan karena mungkin Saat ini aku lagi Menyusui juga Jadi Untuk membesarkan itu Agak segulit susah Tapi nggak apa-apa lah Yang penting hidup sehat Yang penting aku sehat Nggak sakit Dan juga Allah masih memberikan Kesehatan Dan kebahagiaan juga Kenapa nggak Sekarang Fokus untuk Membahagiaan diri sendiri Untuk orang lain Dan juga Bersyukur Apapun yang diberikan Itu aja sih Nah bagi kamu juga Yang mungkin saat ini Dengan kondisi Seperti aku ya Yang kurus Yang makan Seberapa banyak Apapun Se Kuat apapun Kamu berusaha Ya tetap Badannya gitu-gitu aja Kurus-kurus Gingin Nggak gede-gede Udah Nikmatin aja Selagi kamu Bener-bener Ya begitu ya Itu yang memangnya Sudah jalan hidup kita Yang penting Kamu jangan Fokus ke Kurusnya kita Fokus ke Kesehatan kamu Kebahagiaan kamu Mahagikan orang lain Daripada kamu Fokus ke Yang kurusnya gitu Itu bikin Membatin Sakit hati Bahkan Hal yang paling Menyakitkan adalah Kita minder Dan kadang-kadang Kita tuh minder Dari pergaulan gitu Jadi sama teman-teman Pun minder Jadi sekarang Fokuslah dengan Apa yang bikin Kamu bahagia aja Itu aja deh Dengan bahagia mungkin Berat badan kita Lebih nambah Walaupun sebenarnya Itu di luar Ada ekspetasi ya Karena bahagia pun Kadang-kadang orang kurus Memang susah Untuk gemuk gitu Nah itu dia cerita aku Untuk hari ini Terima kasih yang sudah menyimak Tentang bahwa aku itu kurus Tapi aku sekarang Lebih bisa menyukur ya Nggak apa-apa lah Aku kurus Dan bagi kamu yang kurus juga Nggak apa-apa Nikmatin aja Dan juga semangat Karena apa Kurus itu bukan Suatu Aib juga Bukan suatu dosa juga Yang menurut aku Disyukurin aja So bagi kamu Yang berbadan kurus Seperti aku Bagaimana pengalaman kamu Kamu bisa komen di bawah Kita berbagi cerita Dan juga bagi kamu Jangan lupa untuk kasih like Bagi kamu juga Yang belum subscribe Atau berlangganan nih Atau berteman dengan Jun di channel youtube Jang Atus Kamu bisa tekan Subcretnya Sampai warna abu-abu Dan jangan lupa Untuk atikan lonceng Notifikasinya Biar kamu jadi orang pertama Yang menonton Setiap kali aku upload Dan nanti aku mau Bercerita setiap hari Tentang apa aja Yang terjadi di aku Dan juga Aku bisa semangat Upload videonya Terima kasih Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Dadah Assalamualaikum Dadah 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 We'll see you now Terima kasih.